selamat menikmati dan untuk obat saya menggunakan insektisida starban guys jadi kenapa saya memakai starban karena starban itu bisa membunuh rantai makanan rantai makanan di di tanaman guys jadinya sangat cocok untuk menyemprot tanaman jagung saat jagung berusia satu mingguan karena batangnya itu masih kecil-kecil jadi seperti itu guys oke untuk penjelasan lebih lanjut kita lihat video-videonya guys oke kita lanjut oke guys jadi penyemprotan pertama penyemprotan pertama umur satu minggu tanaman jagung yaitu saya menggunakan ini guys obat starban nah kenapa saya menggunakan starban karena starban ini bisa membunuh hama secara rantai makanan guys secara rantai makanan jadi binatang-binatang atau serangga-serangga itu bisa mati jadi seperti itu karena jagung umur satu minggu itu batangnya masih kecil guys batangnya masih kecil dan empuk nah jadi hamanya itu bukan hanya ulat tapi hanya hamanya itu serangga seperti jangkrek walang nah jadi kalau seperti jangkrek walang kalau tidak kesemprot kalau tidak mati jadinya itu nanti jangkreknya itu akan memotong batang jagung nah jadi seperti itu jadi sangat nakal sekali itu jangkreknya itu jadi saya menggunakan ini starban berbahan aktif chlorpirovos dan sipermetrin dan untuk starban ini guys itu tidak cocok untuk tanaman padi atau tanaman sawah karena rantai makanan di dalam suatu tanaman padi itu nanti bisa putus jadi misal kata makan makan walang sangit misal terus terus kalau di semprot ini katanya juga ikut mati jadinya walang sangitnya bisa berkembang akhirnya rantai makanannya tidak bisa berlanjut jadinya di dalam padi itu malah semakin banyak jadi seperti itu beda kalau di padi gogo padi gogo karena di lahan kering jadi seperti ini jadi starban itu itu guys ada tulisannya tidak untuk tanaman padi jadi memang seperti itu kegunaan starban jadi untuk awal penyemprotan di di tanaman jagung saya menggunakan starban yaitu berbandingan 1 mili untuk 1 liter air jadi saya memakai setengah tutup setengah tutup ini kurang lebih 10 mili dan saya berikan tambahan sedikit untuk 13 liter air itu tanknya guys jadinya ini ini 10 mili lebih 10 mili lebih ini guys saya campur jadi saya menggunakan obat starban ya karena itu manfaatnya biar rantai makanan di di ladang itu mati karena tanaman jagung itu masih kecil guys biasanya itu hamanya bukan hanya ulat tapi ya seperti itu serangga-serangga seti-seti walang seperti cangrek itu sangat nakal guys karena batangnya itu dipukresi atau ditugel guys jadi diaduk dulu biar rata nah kemudian pencampuran dan jangan lupa sebelum melakukan sesuatu baca bismillah guys biar aman dan berkah barokah jadi ini saya mengambil airnya di sungai dan sungainya mulai surut lagi karena hujannya itu tidak tentu kadang hujan grimis kadang tidak hujan sudah mulai musim musim kemarau makasih matang aduk sehingga panas tujah panas 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 jadi untuk menyemprot itu biasa saja guys cuma dipaskan di pucuk-pucuknya dan apabila ada serangga-serangga itu nanti dia sudah sudah terkena udah canggih kenapa nyanyi juga sekarat jadi kasian guys Oke coba kita lihat lagi apakah ada canggrik lagi guys dan itu ada walang itu walangnya tampaknya lagi mabuk nih namanya lular-lular tuh lompatnya sudah agak jauh tuh jadi memang Starbun itu bisa membunuh eh rantai makanan guys tuh tuh walang masih lihat dah ini ini apa ini canggrik nah ini juga mati sangkirnya guys tuh jadi kasihan guys jangkriknya ini jangkriknya mengeluarkan busa di mulutnya guys seperti habis minum eh apa itu soda racun mati nah ini jagung eh masih umur satu minggu tuh satu minggu dan ini saya lagi menentuk penjelasan obatnya seperti tadi di awal tadi ya seperti itu guys ini umur satu minggu dan tanahnya itu mah sudah kering eh sudah masih agak basah kalau yang bawah tapi yang atas sudah kering nih jagung eh jagung tanam yang jagung di lahan kering jadi seperti ini itu tanaman orang lain sebelah itu sudah sangat tinggi guys itu kisaran nomor berapa ya nampaknya diserang ulat juga ternyata ulatnya juga masih banyak Hai itu daunnya bolong-bolong ini jagung eh bibit 12 eh 212 guys jadi itu ini dari sigenta sangat bagus sangat bagus ini di ioman juga bisa berbuah di bentak seperti ini juga bisa malah sangat besar-besar nah kalau saya ini sebenarnya saya mau beli itu bibit itu tapi karena bantuan dari kelompok tani itu masih banyak jadinya saya ia tanam bibit dari bantuan kelompok tani yaitu bisidua bisiduanya tapi kelihatannya bisiduanya itu carup campur guys tidak murni bisidua semua ya supaya kita nanti lihat lihat pertumbuhannya dan lihat hasilnya seperti apa nanti waktu panen Nah oke guys jadi seperti itu eh perawatan jagung umur satu minggu ya untuk ubatnya di awal tadi ubatnya memakai itu karena tidak hanya untuk membunuh ulat dan juga untuk membunuh serangga karena ini guys karena memang apa ya batangnya itu masih kecil ini rawan-rawan sekali untuk serangga itu makan langsung depoknya seperti ini biasanya dougal guys dipukers untuk serangga oke guys nantikan video kelanjutan dari tanam dagung di lahan kering sekian dulu dari saya dari kegiatan di wong tiso channel di wong tiso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati